Pada protes limbah berbau busuk, ribuan warga Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah mendatangi gedung DPRD tuntut penutupan pabrik. Sementara di Brebes, Jawa Tengah, warga mengusir paksa pekerja proyek jalan tol karena rumahnya kebanjiran semenjak proyek dibangun. Ribuan warga Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah mendatangi gedung DPRD. Warga memprotes kebocoran saluran pembuangan limbah PT. RUM yang menyebarkan bau busuk di kawasan Sukoharjo yang berdekatan dengan lokasi pabrik. Warga pengunjuk rasa menuntut perusahaan yang memproduksi serat rayon tekstil ditutup jika gagal mengelola limbah.